Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan berbagi dimana caranya memberi skakel atau tombol on off untuk mematikan mesin sepeda motor tipe Grand legenda Supra lama yang sudah dimodif seperti motor ini C70 tanpa menggunakan kunci kontak karena kunci kontaknya sudah rusak Sebelum lanjut ke videonya kita lihat dulu yang satu ini Mas Bro dan ikutin caranya cukup kita sediakan tombol seperti ini yang ada dua jalur ini harganya murah meriah sekitaran 3000 perak Iya habis itu teman-teman tinggal taruh ini dimana saja sesuai keinginan teman-teman sendiri bisa ditaruh di holder bisa taruh sini bisa taruh sini ya itu terserah yang penting siapkan alat seperti ini dan kasih kabel segini Mas Bro ya dan di motor ini saya mau taruh skakel tombol mau taruh disini ini sudah dikasih lubang tinggal kita masukkan kabelnya ke sini ya dan habis itu ini ada agaknya ya masukkan sini tinggal pasang kedalam sini Mas dulu ini tinggal di putar saja nah kalau sudah gini sudah jadi ya sudah jadi tinggal kita mengatur kemana arah kabel yang dua ini agar motor ini bisa mati ketika kita tombol ini tombol ini dipencet perhatikan ini kabel CDI nya ya kabel CDI ada lima lima buah cukup teman-teman hafalin aja warna kabelnya nanti kalau masih belum bisa ngerti bisa diulang-ulang ya videonya agar bisa untuk memasang sendiri tombol on-off nya ini kan kabel yang tadi yang habis dari tombol ya ini dua kabel kita kupas dulu bagian kabel ini dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bantu dengan subscribe like dan juga komen barangkali ada yang mau ditanyakan mudah-mudahan bisa saya jawab karena kalau tidak jawab berarti saya masih belum mampu untuk menjawab pertanyaan teman-teman oke lanjut yang satu teman-teman tempelkan ke ground body ya ground body atau ke masa sih mau diturunkin dulu kameranya biar lebih terang kita tempelin ke sini satu kabel yang dari tombol on-off tadi ya tempelin satu sini eh memberodol mencelat Mas Bro daugnya mencelat pasang kesini nah kayak gini ya tempelin satu terus murnya dipasang lalu kita keraskan nah usahakan ini melekat kuat ya agar nanti waktu kita tombol di sini tidak mengeluarkan percikan api berarti tinggal yang satunya ya yang satunya ini Mas Bro ini warna kabelnya sudah agak amburadul sudah agak apa namanya ya sudah kena cat ini yang hijau ya yang warna hijau yang dari CDI hijau ini ground body atau masa ya terus yang ini apa ini warnanya biru leres kuning ini pulser ya pulser yang dari spool terus yang hitam leres merah dari spool pengapian terus yang ini hitam leres kuning menuju kuel jadi sisanya hitam leres putih nah yang hitam leres putih ini yang jalur konci kontak jadi yang kabel dari tombol ini tinggal kita sambungkan ke kabel hitam warna leres putih hitam leres putih ya oke sekarang kita tes langsung nanti kalau sudah Josh kita rapikan kembali kabel-kabel ini agar tidak amburadul supaya konten ini tidak terlalu lama oke langsung tes mundur dulu kita langsung setat saya akan tombol ya pak bro nah matikan dengkol dulu tidak akan hidup ini tombol lagi nyalakan oke ya nah nanti bagi teman-teman yang mau mencoba sendiri silakan ikuti caranya untuk masalah pemasang ini silakan sesuaikan dengan selera masing-masing yang penting mau ditaruh dimana saja yang penting bisa lah mau ditaruh di toto di bagian sini bagian rangka terserah yang penting cara pasang kabelnya seperti itu ini tinggal dirapikan mau disolasi agar tidak ada yang konses mas bro oke semoga konten kali ini bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih